Selanjutnya, B. Rukun dan syarat jual-beli Satu, penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat A. Bukan dipaksa kehendaknya sendiri Menurut surat An-Nisa ayat 29 disebutkan Yang artinya, hai orang-orang yang beriman Danlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku Dengan suka sama suka di antara kamu B. Sehat akalnya C. Sampai umur balik D. Keadaan tidak mubazir Maksudnya pihak yang mengikarkan diri dalam perjanjian jual-beli Bukanlah manusia yang boros Mubazir sebab orang yang boros di dalam hukum Dikategorikan sebagai orang yang tidak bertindak Uang dan benda yang dibeli dengan saran A. Keadaannya suci Barangnya tidak najis Memiliki manfaat dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 27 Yaitu Yang artinya Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara yang sayang C. Barang sebagai objek jual-beli dapat diserahkan D. Barang itu kepunyaan yang menjual Kepunyaan yang diwakilnya Atau yang menguasakannya di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 56 Bab 12 juga menjelaskan Mengenai rukun jual-beli Bahwasannya Jual-beli ada tiga yaitu Satu pihak-pihak Yang terkait dalam perjanjian jual-beli Penjual-pembeli dan pihak lain Objek-objek jual-beli terdiri dari atas benda yang berwujud Maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar Jaya kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat Serta kesepakan tersebut memiliki makna hukum yang sama Dalam menetapkan rukun dan syarat jual-beli Di antara para ulama juga mengalami perbedaan pendapat Menurut ulama Hanafiyah Rukun jual-beli dalam B dan Qob'i yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho Baik dengan ucapan maupun perbuatan Ada pun rukun jual-beli menurut jumhur ulama Dan empat yaitu A. Ba'i penjual A. B. Mustari pembeli C. Sikat ijib Mangkut alahi benda atau barang Sedangkan dalam syarat jual-beli terdapat empat macam Yaitu A. Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang disarakan untuk terjadinya akad secara syarat A. Syarat tersebut sebagai atas dua bagian Satu umum yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad Khususnya yaitu syarat-syarat yang harus pada bagian setiap akad dan tidak disarakan pada bagian lainnya B. Syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang disarakan Isra Untuk menjamin dampak kemahsatan akad Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad Ulama Hanafiah mensarakan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli yaitu kebodohan C. Syarat terlaksananya akad dalam pelaksanaan akad Ada dua syarat yaitu Kepemilikan dan kekuasaan dalam hal ini Disarakan bahwa barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad Jika dijadikan maka sangat tergantung kepada izin pemiliknya yang asli dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain D. Syarat lujum kepastian Dasar dalam akad adalah kepastian diantara syarat lujum dalam jual-beli adalah terjadinya dari beberapa khia jual-beli seperti khai syaratnya dan lain-lain Baik selanjutnya C. Jual-beli kredit 1. Pengertian jual-beli kredit Ialah membagi sesuatu memisah-memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan secara istilah adalah transaksi jual-beli dengan sistem bayar cicilan Kredit dalam batas waktu tertentu dengan yang relatif lebih tinggi Di banding dengan sistem bayar cash lonjakan dalam sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba Sebab di samping tidak melibatkan barang ribawi lonjakan harga Dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melansungkan transaksi Dalam jual-beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga Namun adanya penambahan harga dalam jual-beli kredit adalah sebagian ganti penundaan pembayaran barang Ada perbedaan yang mendasar antara jual-beli kredit dengan riba Allah menghadalkan jual-beli termasuk jual-beli kredit Karena adanya kebutuhan Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan Selain itu tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak Misalnya emas dengan emas, beras dengan dan sebagainya Sementara jual-beli kredit si pembeli mendapatkan barang dan penjual penerima bayaran dalam bentuk uang Yang artinya dari barter ini, dari jenis barang yang berbeda Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan Sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu Padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha Islam membolehkan pihak yang membeli barang Kemudian menjauhnya baik secara kes maupun kredit Melebihi harga karena penundaan pembayaran Diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi yang diruayatkan Yang artinya Dari Abdullah bin Amr bin Ash radiyallahu anhu Dan dari ayah berkata Rasulullah s.a.w. Menyuruhku untuk mengutang seukur unta akan dibayar dengan dua ekor unta untuk zakat Menanggapi hadis diatas alasan yang dikemukan al-sitiki yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba Karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur dan sebagainya Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur Dengan demikian seorang yang menjual mobil dengan harga kes 90 juta Kemudian dengan harga kredit 100 juta Maka hal itu diperbolehkan Selama tidak ada kecurangan dan penipuan Yang artinya pembayaran dilakukan dengan secara angsuran Misalnya 10 bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan Berarti menunda pembayaran utang dengan pembagi ke dalam waktu tertentu Hingga pembayaran yang diangsur dalam harga pembayaran Pembayaran disarakan terbagi secara jelas dalam waktu tertentu Penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu Pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu memang sudah jelas pengertian terminologi Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit Sehingga ada sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara penundaan pembayaran hingga tempo dan waktu tertentu Pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu merupakan penundaan pembayaran harga barang sampai ke depan Baik waktunya sebulan maupun bertahap Sedangkan menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasannya Ada hubungan umum khususnya dan mutlak antara takjil dan ras setiap mengandung unsur sementara lebih umum dan lebih mutlak Sehingga ada kalanya terdapat pada sistem terkadang tidak ada dengan demikian lebih khusus daripada Sedangkan jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkait dalam jangka waktu yang disepakati Baik mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selanjutnya C. Jual beli kredit Baik taks Satu pengertian jual beli kredit Ialah membagi sesuatu memisah-memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan secara istilah adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan Kredit dalam batas waktu tertentu dengan yang relatif lebih tinggi Dibanding dengan sistem bayar cash lonjakan dalam sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba Sebab di samping tidak melibatkan barang ribawi lonjakan harga Dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga Namun adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagian ganti penundaan pembayaran barang Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba Allah menghadalkan jual beli termasuk jual beli kredit Karena adanya kebutuhan sementara mengharamkan riba Karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan Selain itu tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak Misalnya emas dengan emas, beras dengan dan sebagainya Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual penerima bayaran dalam bentuk uang Yang artinya, dari barter ini, dari jenis barang yang berbeda Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan Sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu Padahal, bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha Islam membolehkan pihak yang membeli barang Kemudian menjauhnya baik secara kes maupun kredit Melebihi harga karena penundaan pembayaran Diperbolehkan berdasarkan hadis nabi yang diruayatkan Radiyallahu wa anhum, Rasulullah s.a.w Yang artinya, dari Abdullah bin Amar bin Asr radiyallahu anhu Dan dari ayah berkata Rasulullah s.a.w Menyuruhku untuk mengutang sejekur unta akan dibayar dengan dua ekor unta untuk zakat Menanggapi hadis di atas alasan yang dikemukan al-sitiki yang memperbolehkan penambahan harga Karena penundaan dan bukan merupakan riba Karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur dan sebagainya Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur Dengan demikian, seorang yang menjual mobil dengan harga kes 90 juta Kemudian dengan harga kredit 100 juta Maka hal itu diperbolehkan Selama tidak ada kecurangan dan penipuan Yang artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran Misalnya 10 bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan Berarti menunda pembayaran utang dengan pembagi ke dalam waktu tertentu Hingga pembayaran yang diangsur dalam harga pembayaran Pembayaran disarakan terbagi secara jelas dalam waktu tertentu Penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu Pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu memang sudah jelas pengertian terminologi Maka dari itu, faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit Sehingga ada sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara penundaan pembayaran hingga tempo dan waktu tertentu Pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu merupakan penundaan pembayaran harga barang sampai ke depan Baik waktunya sebulan maupun bertahap Sedangkan menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasannya Ada hubungan umum khususnya dan mutlak antara takjil dan ras setiap mengandung unsur sementara lebih umum dan lebih mutlak Sehingga ada kalanya terdapat pada sistem terkadang tidak ada dengan demikian lebih khusus daripada Sedangkan jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkat dalam jangka waktu yang disepakati Baik mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selanjutnya C. Jual beli kredit Baik taks Satu pengertian jual beli kredit Ialah membagi sesuatu memisah-memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah Sedangkan secara istilah adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan Kredit dalam batas waktu tertentu dengan yang relatif lebih tinggi Dibanding dengan sistem bayar cash lonjakan dalam sistem kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba Sebab di samping tidak melibatkan barang ribawi lonjakan harga Dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga Namun adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagian ganti penundaan pembayaran barang Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba Allah menghadalkan jual beli termasuk jual beli kredit Karena adanya kebutuhan sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan Selain itu tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak Misalnya emas dengan emas beras dengan dan sebagainya Sementara jual beli kredit si pembeli mendapatkan barang dan penjual penerima bayaran dalam bentuk uang Yang artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda Tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan Sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu Padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual bisa jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha Islam membolehkan pihak yang membeli barang Kemudian menjauhnya baik secara kes maupun kredit Melebihi harga karena penundaan pembayaran Diperbolehkan berdasarkan hadis nabi yang diruayatkan Rasulullah SAW Yang artinya Dari Abdullah bin Amar bin Asra Dan dari Ayah berkata Rasulullah SAW Menyuruhku untuk mengutang sejakur unta akan dibayar dengan dua ekor unta untuk zakat Menanggapi hadis di atas alasan yang dikemukan Al-Sitiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan Dan bukan merupakan riba Karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur seperti ditimbang, diukur dan sebagainya Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur Dengan demikian seorang yang menjual mobil dengan harga kes 90 juta Kemudian dengan harga kredit 100 juta Maka hal itu diperbolehkan Selama tidak ada kecurangan dan penipuan Yang artinya Pembayaran dilakukan dengan secara angsuran Misalnya 10 bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan Berarti menunda pembayaran Utang dengan pembagi ke dalam waktu tertentu Hingga pembayaran yang diangsur dalam Harga pembayaran Pembayaran disarakan terbagi secara jelas Dalam waktu tertentu Penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu Pengasuran pembayaran tiap waktu tertentu Memang sudah jelas pengertian terminologi Maka dari itu Faktor tempo Waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit Sehingga ada sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara Penundaan pembayaran hingga tempo dan waktu tertentu Pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu Merupakan penundaan pembayaran harga barang Sampai ke depan Baik waktunya sebulan maupun bertahap Sedangkan Menunda pembayaran barang Bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap Berdasarkan perbedaan ini Bisa dikatakan bahwasannya Ada hubungan umum khususnya Dan mutlak antara takjil dan ras setiap Mengandung unsur sementara lebih umum dan lebih mutlak Sehingga ada kalanya terdapat pada sistem terkadang Tidak ada dengan demikian Lebih khusus daripada Sedangkan Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli Di mana harga barang dibayarkan secara berkaitan Dalam jangka waktu yang disepakati Baik Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!